Halo CC Romed Kitchen, mau bikin twisted donut atau donut yang dipelintir Bahannya 230 ml air, air hangat kuku, tambahkan 2 sdm gula pasir, 6 gram ragi instan Semua bahan harus ditimbang dengan tepat ya Aduk rata sampai gulanya larut Setelah itu kita diamkan selama 7 menit Sambil menunggu 7 menit, siapkan tepung terigu protein sedang 400 gram Tambahkan 40 gram susu bubuk Susu bubuknya merek apa aja ya, kita aduk-aduk Jadi ini terigunya gak pakai yang protein tinggi, tapi yang serba guna aja Sudah 7 menit dan sudah menggelembung, artinya raginya sudah aktif Saya aduk lagi Tambahkan 1 butir telur, kita pecahin aja langsung, pastikan telurnya ini segar Aduk-aduk dengan sendok kayu aja Setelah itu masukkan campuran tepung terigu dan susu bubuk Saya pakai susu bubuk agak banyak, biar nanti donutnya itu terasa lebih gurih rasanya Aduk-aduk sampai tercampur rata Pada tahap ini kita gak perlu memegang adonan ya Masukkan 3 gram garam Butter 45 gram Ini salted butter ya, butter yang asin Jadi gak pakai margarin, pakainya mentega Aduk lagi Ini adonannya masih lembek banget, gak apa-apa Kalau sudah tercampur rata Gak perlu diuleni dulu, mau kita istirahatkan Tapi sebelumnya saya tutup dulu Diistirahatkan selama 15 menit Setelah 15 menit buka penutupnya Ini kita uleni dulu ya Sebentar aja kayak gini Siapkan tepung terigu, 3 sendok makan muncung Adonannya ini termasuk adonan yang lembek banget Jadi 3 sendok makan tepung terigu ini mau kita campurkan dengan adonannya Sekalian diuleni seperti ini Memang ini lengket banget ya Tapi lanjutin aja menguleni dan gunakan scraper Biar lebih gampang Setelah itu, meskipun belum rata Kita balikin lagi ke mangkuknya Dan kita tutup lagi Dan diamkan 15 menit lagi Memang prosesnya panjang ya Buat donat itu kan memang panjang prosesnya Sudah 15 menit Adonannya juga sudah mengembang Mau saya uleni lagi Diuleni sebentar aja Pinggirin dulu Siapkan tepung, 2 sendok makan muncung Tepung terigu lagi ya Dan kita mau uleni lagi adonannya ini Tepung terigunya gak apa-apa Ikut kita uleni bareng disitu Karena adonannya memang lembek banget Jadi jumlah tepung yang sudah saya campurkan Ada 5 sendok makan muncung Untuk adonan ini Semua bahan sudah saya cantumkan di description box Saya uleni sampai 20 menitan Dibanting-banting juga boleh Pokoknya sampai kalis elastis adonan donatnya Kalau gak mau capek Bisa pakai mixer aja ya Kita bulatkan seperti ini Dan istirahatkan untuk 15 menit selanjutnya Jadi 3 kali mengistirahatkan ya 15 menitnya 3 kali Setelah 15 menit kita buka penutupnya Adonannya sudah mengembang Dan gak begitu lengket Kita tekan-tekan Biar udaranya keluar Meja kerjanya taburi dengan tepung terigu Adonan donatnya kita pipihkan Pakai rolling pin seperti ini Ditipisin Sampai melebar Diputar Terus ditipisin lagi Nah ini sudah tipis Kira-kira setengah senti Ketebalannya Setelah itu pinggirnya saya potong-potong Biar rapi Dibentuk segi 4 panjang Seperti ini Setelah itu Kita potong jadi 2 dulu Pakai scrapernya itu Boleh juga pakai pisau Lalu saya potong-potong panjang Untuk ukurannya Sesuaikan selera kalian aja Dan ini gak perlu ditimbang Kalau mau buat jualan Memang sebaiknya ditimbang ya Bukan dipotong-potong seperti ini Ini sudah dipotong semua Kita pinggirin dulu Ambil 1 adonan Lalu kita gulung-gulung Kayak gini Sampai memanjang Usahakan ukurannya sama Dari ujung sampai ujung itu sama Jadi gak ada yang lebih besar Kalau sudah Kita lipat Dan dipelintir aja Namanya juga Donut pelintir Atau twisted donut Nah ini dipelintir aja Ujungnya Kita cubit Ditekan Sampai benar-benar rapet Ujungnya itu Biar nanti gak lepas Nah bentuknya seperti ini Kita ulangi lagi Proses yang sama Gampang banget sih Sebenernya ya Bikin twisted donut ini Cuma memang butuh Kesabaran aja Nah kayak gini Lakukan sampai semuanya Habis Hasilnya Jadi 30 donut pelintir Nah ini banyak banget ya Karena memang adonannya juga cukup banyak Kita diamkan selama 30 menit Jadi setelah dibentuk semua Diamkan 30 menit Sampai mengembang di suhu ruang Panaskan minyak goreng Kita goreng donut yang pertama kali dibentuk Yang awal-awal dibentuk dulu Yang udah mengembang Gunakan api kecil aja Karena pada saat menggoreng donut Itu harus api kecil Jangan gede-gede apinya Nanti gak mateng Nanti gosong dan gak mateng ya Jadi kita menggorengnya itu pelan-pelan Di balik Kalau sudah mulai kecoklatan Karena ukurannya gak terlalu besar juga Jadi gak harus sampai donutnya itu coklat banget Kalau sudah kuning keemasan dan sudah mateng Langsung diangkat aja donutnya Ditiriskan Setelah itu kita goreng sisanya sampai habis Ini dia donutnya sudah mateng semua Ada 30 buah Dan udah dicicipin beberapa Ini kelihatan enak banget Dan bentuknya juga cantik Saya pakai 4 sendok makan Custard sugar Ditambah dengan setengah sendok Teh cinnamon powder atau kayu manis bubuk Ini gula pasir yang di blender Dan ditambah kayu manis bubuk Siapkan wadah yang ada tutupnya Kita masukkan twisted donutnya ke dalam wadah Lalu kita beri cinnamon sugarnya Atau gula kayu manis Boleh juga pakai gula donut biasa ya Ditutup Lalu kita goyang-goyangkan Dikocok seperti ini Biar gulanya nempel di donutnya Twisted donutnya sudah siap untuk disajikan Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romite Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Sisa gula kayu manisnya Kita tuangin aja Seperti ini Ke atas donut Cantik banget Saya mau cobain Twisted donut atau donut pelintir Tuh liat Lembut banget Donatnya Empuk Ringan Fluffy Rasanya juga enak Karena pakai banyak Susu bubuk Dan gak terlalu manis Donatnya gak manis Jadi pas banget Pas dikasih gula itu Rasanya jadi tambah enak Ini donut yang ringan Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye